Rambut lurus Pastinya lebih murah dan tidak memiliki efek samping seperti cara meluruskan rambut dengan rebonding atau dengan cara lainnya. Bagaimana cara untuk meluruskan rambut keriting dan bergelombang secara alami? Inilah 6 cara meluruskan rambut keriting secara alami. Berikut adalah 6 cara meluruskan rambut keriting secara alami dan permanen. 1. Santan Kelapa Santan Kelapa Santan kelapa merupakan salah satu bahan yang dipercaya efektif untuk meluruskan rambut keriting dan bergelombang. Berikut cara penggunaannya. Siapkan 1 buah kelapa tua, parut daging kelapa yang telah dibersihkan. Peras parutan kelapa hingga menghasilkan santan kental. Campurkan 1 gelas santan kelapa dengan 2 sendok makan jeruk nipis. Aduk hingga rata. Diamkan dalam kulkas selama pukul 2 jam hingga mengental. Oleskan santan kelapa yang telah mengental pada seluruh bagian rambut dan kulit kepala. Sisi rambut agar santan kelapa tersebut merata. Bungkus rambut dengan shower lalu tunggu hingga kering. Bilas dengan air bersih. Lakukan perawatan ini secara rutin seminggu sekali. 2. Susu Murni Susu merupakan minuman yang baik untuk kesehatan tubuh. Selain dapat menjaga kesehatan tubuh, minuman ini juga efektif untuk meluruskan rambut keriting dan bergelombang. Berikut cara penggunaannya. Siapkan 1 gelas susu dan setengah cangkir air. Campurkan kedua bahan itu lalu aduk hingga rata. Semprotkan pada bagian seluruh rambut hingga kulit kepala. Diamkan selama pukul 1 jam. Kemudian sisir dengan menggunakan sisir bergigi renggang. Bilas dengan air bersih. Gunakan sampo agar lebih bersih lalu bilas dengan air sampai bersih keringkan dengan handuk. Lakukan perawatan ini secara rutin seminggu sekali 3. Selederi Selederi Salah satu cara meluruskan rambut keriting secara alami tanpa rebonding adalah dengan selederi. Sayuran ini sejak dulu telah dipercaya untuk merawat rambut. Berikut penggunaannya. Siapkan selederi dan air. Haluskan selederi dan air dengan menggunakan blender. Oleskan selederi yang telah menjadi pasta pada bagian seluruh rambut hingga kulit kepala. Bungkus rambut dengan shower selama semalam. Pagi harinya sisir rambut menggunakan sisir bergigi renggang. Bilas dengan air bersih. Gunakan sampo kemudian bilas dengan air hingga bersih. Keringkan dengan handuk. Lakukan perawatan ini secara rutin seminggu sekali. 4. Pisang Pisang Salah satu buah yang kaya akan manfaat adalah pisang. Ternyata buah ini juga bermanfaat untuk meluruskan rambut keriting dan bergelombang. Berikut adalah penggunaannya. Siapkan satu buah pisang susu kondisi benyak dan 2 sendok makan madu. Haluskan dengan menggunakan blender. Campurkan pisang yang telah dihaluskan dengan 2 sendok makan madu lalu aduk hingga rata. Oleskan pada bagian seluruh rambut hingga kulit kepala. Diamkan selama pukul 1 jam, baru bilas dengan air bersih. Gunakan sampo kemudian bilas dengan air hingga bersih. Keringkan dengan handuk. Lakukan perawatan ini secara rutin seminggu sekali. 5. Papaya Papaya untuk meluruskan rambut secara alami. Cara meluruskan rambut keriting secara alami dan cepat selanjutnya adalah dengan papaya. Papaya memiliki kandungan mineral yang sangat efektif untuk meluruskan rambut keriting dan juga bergelombang. Berikut adalah penggunaannya. Siapkan papaya matang dan madu. Haluskan papaya dengan menggunakan blender. Campurkan sedikit madu pada papaya yang telah dihaluskan lalu aduk hingga rata. Oleskan pada bagian seluruh rambut hingga kulit kepala. Diamkan selama pukul 1 jam agar meresap. Bilas dengan air bersih. Gunakan sampo kemudian bilas dengan air hingga bersih. Keringkan dengan handuk. Lakukan perawatan ini secara rutin seminggu sekali. 6. Minyak Zaitun dan Telur Minyak Zaitun Minyak ini dapat membuat rambut keriting atau bergelombang menjadi lebih lurus. Cara penggunaannya yaitu Siapkan 2 butir telur dan 1 sendok makan minyak zaitun. Kocok kedua telur itu kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun. Oleskan pada bagian seluruh rambut hingga kulit kepala. Diamkan selama pukul 2 jam agar meresap dan kering. Bilas dengan air bersih. Gunakan sampo kemudian bilas dengan air hingga bersih. Keringkan dengan handuk. Lakukan perawatan ini secara rutin seminggu sekali. Itulah beberapa informasi seputar 6 cara meluruskan rambut keriting secara alami dan mudah untuk dipraktekan di rumah. Terima kasih telah menonton!